Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama gue New Supra 1 Oke Sesuai janji gue kemarin Sesekali gue akan Review Beberapa Benda kesukaan gue Kali ini gue Mau review pisau lipat Tapi sebelumnya Gue mau ngobrol-ngobrol dikit nih Terkait Pisau lipat ya Gue perkenalkan dulu ini Adalah Pisau lipat Extrema ratio Tipe MF2 Disini gue disclaimer dulu ya Guys Ini bukan Asli ya Ini bukan original Ini bukan Yang aslinya adalah Buatan Italia Buatan Eropa Tapi ini adalah Klon Dari China Dan gue beli pun Enggak Mahal ya Murah banget Harganya Cuman 70 ribu Nah ini Enggak Enggak cuman Pisau ini aja Banyak di E-commerce Sekarang ini Pisau-pisau Buatan China Yang sangat-sangat Murah Yang lu bisa dapetin Macem-macem Banyak yang Ada yang Klon dari China Klon dari Merek-merk Terkenal Dari Amerika Seperti Spider Co Kemudian Apa namanya Kayak Semacam Apa tuh namanya Atau dari Eropa Misalnya Moragnif Itu juga banyak Di cloning Yang terkenal Cuman Kalau pisau-pisau Lipat ini Termasuk istimewa Menurut gue Karena ini Bentuknya Harus Selain mirip Detil-detilnya Harus mirip Begini Juga gak mudah Bikin Apa namanya Mekanisme Deployment Oke Itu Kemudian Tadinya Mungkin 5 tahun Yang lalu 6 tahun Yang lalu Itu Gak ada Barang-barang Kayak gini guys Masuk Indonesia Susah sekali Nyari barang Begini Gue udah Dari dulu Pengen beli Pisau-pisau Yang Keren-keren Gitu loh Cuman Dulu itu Susah banget Nyari-nyari Yang kayak begini Barang-barang Kayak gini Susah banget Karena Apa Mungkin Regulasinya Belum ada Atau gimana Atau Memang dari China Sendiri Belum ada Clonnya Belum pernah gue liat Kayak di Alibaba Di Aliexpress Dan dimana-mana E-commerce Cina Juga belum ada Nah Kemudian Sentakannya Guys Keren banget Gue Introducing Dulu ya Kemudian Sekitar Mungkin 3 tahun Yang lalu Kali ya Itu tuh Mulai Mulai ada Apa namanya Di Aliexpress Gitu Cuman tuh Apa ya Agak susah Apa namanya Pembeliannya Agak susah Transaksinya Karena dalam Dolar Dan lain-lain Nah Kemudian Tiba-tiba Tiba-tiba tuh Sebelum pandemi Kayaknya ya Itu Mulai keluar lah Bermunculan di Shopee ya Di Shopee gitu Sudah ada Dan langsung guys Dari penjualnya Di China Mungkin Ini kali ya Apa namanya Lu semua udah tau ya Waktu itu Pernah heboh Di Shopee Jualan Barang-barang Dari China Langsung Dari penjualnya Langsung Bukan dari Import Dan itu Menuai kritik sih Dari Apa namanya Produsen-produsen Atau Apa namanya Pabrik-pabrik Dari sini Barang-barang Apa aja lah gitu Pengrajin-pengrajin Dari sini Yang mereka Merasakan dampaknya Kok orang Indonesia Bisa beli Barang-barang Dari China Eceran Tanpa Keimportir Gitu loh Ternyata Sepertinya Dari aturan Dari biaya cukai Sudah ada berubah Karena dari Ini Perdagangan bebas Memang Awalnya Se-Asia Tenggara Gak kena cukai Terus Kemudian Sekarang Indonesia Dengan China Menjalin kerjasama Tanpa Barang masuk Dan keluar Tanpa cukai Gitu Apalagi Barangnya Kecil Gitu kan Cuman Cuman kan Lama-lama Masif nih Nah sekarang Lama-makin lama Itu hilang Yang langsung Beli dari China itu Gak tau mungkin Karena menuai kritik Terus Pemerintah memberikan Regulasi Kali ya Gak boleh Langsung seperti itu Nah mulai ada Yang jualan Dari Shopee itu Penjualnya Di Apa Di Indonesia Gitu loh Dari Indonesia Pengiriman dari Jakarta Pengiriman dari Semarang Bandung Dan Lain-lain Ada yang kirim dari Sumatra Gitu Itu Mulai ada Barang-barang Nah bahkan Kalau sekarang pun Pisau-pisau Dari China tuh Gak cuman Klon aja Dari Gak cuman Klon-klon Begini aja Kayak Kawian-kawian Begini Dari Amerika Dari Eropa Gitu Kawian-kawian Gitu Gak Di China sendiri Sudah bermunculan Gue kemarin Lihat di AliExpress tuh Pisau-pisau Buatan China Yang harganya 2 juta 3 juta 4 juta Bahkan 7 juta Pisau lipat Macem-macem Ada yang Pisau lipat Ada yang Fixed blade Gitu Ada Folding Folding Blade Ada Fixed blade Itu Asli Buatan China Modelnya Keren-keren Guys Modelnya Gak kalah Mereka Buatan Amerika Modelnya Ada yang Tradisional Ada yang Modern Kayak Pisau-pisau Amerika Dan itu Luar biasa Modelnya Keren-keren Ada yang mirip Kayak Transformer Yang Modelnya Tajem-tajem Dan Bajanya Mulai pake Baja premium Guys Baja premium Yang Yang gila Keren banget Harganya Ada yang Tiga juga Kaget Terakhir kemarin Lihat di AliExpress Kalau lo Searching Lo buka Pisau lipat Cari Disitu Harganya Mulai dari yang Segini nih Yang 70 ribuan 20 ribu Juga ada Yang Pisau lipat Gak tau lah Gimana Ada yang Sampai 7 jutaan Gila sih Gokil Dan Lebih keren Dari Pisau-pisau Amerika Bingung Kita juga Nah Kali ini Gue review Ini ya Extrema Rasio MF2 Gue beli Ini di harga Sangat Murah Sangat Murah Sangat Sangat 70 ribu 70 ribu 70 ribu Tapi lo Dapet Pisau Yang Sangat Keren Ada Banyak Merk Yang Harganya Sekitu Juga Rentang Antara 60 Sampai 80 ribu Tapi Gak Sekeren Ini Ini Ya memang Ini sih Desain aslinya Punya MF2 Ini Disclaimer Lagi Gue ulangin Lagi Ini bukan Originalnya Lo Lihat nih Desainnya Dari Sisi Desain Dulu Desainnya Keren Coba Lihat Mirip Di Foto Aslinya Kalau Lihat Cuman Gak Ada Gambarnya Extrema Ratio Ada gambarnya Kalau gak salah Ini gak ada Kayak ini Made in Extrema Ratio Ini ada tulisannya Bahasa Itali Kemudian Made In Itali Made in Itali Made in Bukan Made in Made in Itali Gak Tau Maksudnya Gimana Tapi Ini berat Banget Guys Dipegang Gak ringan Ini berat Banget Sumpah Berat Banget Dan ini Wow Bentuknya Modelnya Kayak Senapan Guys Modelnya Kayak Senapan Lihat Kayak Senapan Ini militer Militer Banget Militer Banget Dan Yang Nggak Gue Suka Dari Pisau Ini Apa Ya Nggak Ada Guys Negatifnya Nggak Ada Guys Gue Bingung Mau Nyacat Apa Ya Harga Segini Dapat Pisau Segini Bagus Yang Paling Gue Suka Dari Ini Satu Desain Yang Kedua Yang Paling Gue Suka Mekanisme deployment Untuk ngebukanya ini Ini keren banget Ringan banget Ini Lu sentak dikit Suaranya kencang banget Springnya kencang banget Ini pairnya kencang banget Ini bahaya sih Kalau dipegang anak kecil Ini agak Jujur agak bahaya Soalnya kencang banget Yang gue suka Saking gue sukanya Sama pisau ini Sering banget gue mainin Kalau gue di kantor Lagi stress Lagi suntuk Lagi bosen Yaudah gue main-mainin aja nih Tiba-tiba mainin Tiba-tiba mainin Tuh kayak gitu Nikmat banget lah Pokoknya Dibuat mainan Buat mainan aja Enak gitu Nah Gue juga punya ini Contoh ini nih Pisau Ini namanya pisau Ini Pisau untuk buka surat Ini gue juga punya kayak gini Kapan-kapan Besok-besok gue review Ini Tuh Nggak asik kan Nggak asik kan Tuh Nah Lihat nih Ringan banget Kayak Nggak ada ini Cuman kalau yang ini Nah beda nih Beda main ini Kenceng Cepet Dan Wah Mantap 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 Dan berat Nah Tapi Gue kasih tau ya Harga segini Nggak mungkin lah Lo dapet Blade Dengan kualitas Bagus Bilahnya Nggak mungkin Dapet yang Premium ya Seperti D2 LMAX Ya macam-macam lah Bohler Nggak mungkin Nggak mungkin banget Itu Nggak mungkin banget Blade-blade Premium Eropa Import dari Eropa Itu Nggak mungkin banget sih Atau import dari Amerika Itu Nggak mungkin sih Ini pasti Cheap Material Cheap blade Pasti ini Bilahnya Terbuat Dari Bilahnya Bilah-bilah Murah Dari Bilet Murah Biasanya Stainless steel Bukan Bukan Kelas Untuk Ini ya Ya Kayak Kayak pisau dapur aja Paling Kelasnya Kelas pisau dapur aja Mungkin Kemungkinan ya Tapi ini Nggak Ini kok Ini keras banget Lumayan loh Bilang Dan Coba kita uji Ketajaman ya Guys Ini jujur Ini Nggak terlalu Tajem guys Gua punya yang lebih tajem dari ini Nanti gua review deh Yang tajemnya Gua beli browning Browning warna hijau tuh Tipenya apa Gua lupa deh Nanti Kapan-kapan gua review Ini Sebenarnya Kurang ini sih Kurang Kurang Apa ya Coba ya Kita coba ya Ini gua tajemin guys Gua asah Jadi tajem kayak gini Tadinya Nggak terlalu tajem guys Nggak terlalu Tapi ini Cukup lah Lumayan Tuh Ini masih ada Ada kayak ada Rasa tahanan Ini udah Tajem Ini udah Maksimal Gua tajemin maksimal Ini udah Gua 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 Apa Ya Lumayan lah Terus Gua honing juga Lupa gua tajemin lagi Kemarin gua siksa sih Gua pake-pake Gua kalo punya pisau Nggak pernah sih Gua biarin gua Gua pake-pake aja Lumayan sih Lumayan sih Ini lancar banget Cuman Suaranya itu Suaranya Masih keras Cuman Suaranya kan Kedengeran ya Kalo yang tajemnya Super itu Kayak suaranya Halus banget Nggak Nggak ada suaranya Gitu Nggak asah Suara cracknya itu Nggak ada Kalo ini Masih ada Tadinya Nggak tajem sama sekali Gua dapetnya Nggak tajem Ini udah gua Asah Terus gua honing Pake stick Stick honing Pake stick honing Tau kan ya Guys ya Kapan-kapan sih Gua Ini sih Gua tunjukin lah Kapan-kapan Nah Ya Ya lumayan lah Nggak tajem-tajem Amat Tapi ini Ya kalo kena Kalo kena Ini ya luka sih Cuman ya lumayan lah Ini kayak gini nih guys Cara buka Cara bukanya Uh Nah Cara nutupnya gini guys Ini ada Apa ya Ini kalo diliat nih Ini ada Yang nahanin gini Ada ganjelnya nih Kita Dorong Minggir Set Tuh Kita dorong dikit Nah ini Gila guys Ini Luar biasa ini guys Ini nya Tuh Tuh Ini Pairnya Keras banget nih Wah Nah kayak gini guys Wah Mantap sekali Oke Kalo lu Suka Lu bisa langsung Beli aja Di e-commerce ya Mungkin di Tokopedia Di Shopee Banyak Gak tau sekarang harganya Masih segitu Atau bahkan sekarang Jadi lebih murah Entahlah Tapi ini gue udah beli lah Udah lama sih Ini udah lama Udah lama banget Dan sekarang kayaknya Makin banyak juga Di Shopee Bentuknya Pisau lipat tuh Macem-macem Kayak ini nih Gue juga beli juga Ini kayak gini Nah kapan-kapan gue Review nih Modelnya lucu sih Ini kayak Kayak Tanto ya Kayak Eh bukan Kayak Apa Pedang Jepang tuh Cuman modelnya Ini modelnya formal nih Oke Segini aja kayaknya Gak ada lagi yang Apa namanya Yang bisa gue Review lagi Apa ya Asli guys Bentuknya keren banget Lo mesti beli sih ini Kalau lo hobi Pisau lipat Buat iseng-iseng Beli aja gak apa-apa Tapi ini Gue gak Rekomen buat Kerjaan berat ya Kayak Motong-motong Ranting Pohon Atau Kayu keras Wah ini Kalau cuman nyerut aja Mungkin masih oke sih Ini lumayan tebel guys Ini tebel banget Ini Tiga mili Mungkin ada nih Atau Empat mili Jangan-jangan Empat mili kayaknya nih guys Aduh Sikmat gue Gue tinggal sih Ntar besok Ini blade-nya berapa ya Panjang blade-nya Lupa gue ya Belum gue infoin Panjang blade-nya 10 cm 10 cm Handle-nya Kalau sampai ujung tuh 12,5 cm 12,5 cm Nah Ini ada Pisau Ada blade Kemudian ada Handle-nya Ini termasuk Gede ya guys Pasti serem Buat sebagian orang Lihat beginian Serem nih guys Kayak Pisau penjahat aja Tukang palak aja Tidak kayak gini Keren ya guys Tidak segini Sangarnya guys Ini sangar banget guys Modelnya Kemudian ada ini Clip Ada clip Ada ini buat disaku Dimasukin ke dalam saku Celana Dicantolin Kemudian ini ada Glassbreaker ya Buat Buat Ini sakit gak sih nih Wah Kalau Buat mukul orang Ini sakit juga nih Nah Atau Tapi ini sih buat Glassbreaker sih Lebih ke glassbreaker Kalau dalam mobil Terjebak di dalam mobil Terpaksa mecahin gelas Ini nih Terpaksa mecahin gelas Terus ada ini buat Motong tali ya Ini Buat motong tali Sret gitu Buat motong tali nih Masukin sini Di kayak-kayak Cl gitu jadinya Nah Mantap Oke Kalau kalian suka Cari aja di e-commerce Banyak banget Segitu dulu dari gue Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat